Kita bukan menghilangkan kerja roh kudus ya Ruh kudus tetap harus bekerja Untuk menarik dia dan menyadarkan dia Tapi dia bisa percaya Dan dia bisa percaya Dan baru setelah percaya Dia Dilahir barukan Dan kita bilang bahwa Mati rohani itu Jadi efeknya apa? Efeknya adalah dia terpisah dari Tuhan Dia tidak bisa Tidak bisa Ini tidak bisa datang Kepada Tuhan dan lain sebagainya Tapi Tuhan lah yang datang kepada Kepada dia Kira-kira paham ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada kesempatan yang diperoleh Berkenalkan dengan saya Rembawatin Atur Ya Tadi sudah menjelaskan bahwa Dalam pragmatan Tuhan Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia Tuhan sudah tahu kalau Manusia Tuhan sudah tahu kalau Manusia Akan berbapu Dan mati akan masuk Mengapa Tuhan masih menciptakan manusia Terima kasih Oke Banyak saya Ada dua pertanyaan Tadi ada sini Tentang Jiwa Manusia Terima dari tiga unsur Tubuh jiwa dan roh Nah Yang pertama Setelah manusia mati Seperti Penhubah pasal 12 ayat 7 Bahwa Manusia berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan Seperti roh kembali kepada Allah Kembali kepada Allah Yang bagaimana Jadi maksud itu Terus yang kedua Sering orang Sering orang bilang Ketakkan Waktu biasanya Bapak Upas darah Pemakaman orang mati Sering orang bilang Bila begini Dia sudah di Pakuan Pakuan Aparham Atau dia sudah di surga Nah Kalau dari surga Apakah semua orang mati Sudah selesai di surga Dari saudari Ini ya Ya Tadi pertanyaan dari saudari itu Pertanyaan yang Sangat baik Penyanyi peran Kenapa Tuhan ciptakan manusia Dan Padahal Tuhan sudah tahu Bahwa manusia akan Jatuh dalam dosa Akan masuk neraka Kenapa Tuhan Masih ciptakan manusia Tentu harus kita ingat Bahwa Dalam Pengetahuan Tuhan Bukan hanya bahwa Manusia akan masuk neraka Tapi Tuhan juga mengetahui Bahwa Sebagian manusia Akan masuk sobat Jadi Tuhan tahu Manusia akan Akan jatuh dalam dosa Oleh karena itu Tuhan juga sudah berencana Untuk menyediakan keselamatan Dari situ Tuhan sudah tahu Sebagian akan Menerima keselamatan itu Dan sebagian akan Menolak keselamatan itu Jadi Dalam Prapengetahuan Tuhan Tuhan sudah tahu Bahwa sebagian manusia Yang diciptakan Akan masuk sorga Dan sebagian manusia Yang diciptakan Akan masuk Neraka Jadi Tuhan sudah tahu itu Pertanyaannya adalah Kenapa Tuhan Menciptakan Ya kalau Tuhan Tuhan tidak menciptakan Tidak ada yang masuk sorga Jadi Kan manusia Tidak semua masuk neraka Sebagian masuk sorga Dan Pertanyaannya Kenapa Tuhan Tidak bisa ciptakan Semua yang masuk sorga Aja gitu Mungkin gitu ya Kenapa Tuhan Tidak ciptakan aja Semua yang masuk sorga Nah jawabannya Sudahnya adalah Masalah begini Tujuan Tuhan Menciptakan Apa dulu Tujuan Tuhan Menciptakan apa Tuhan menciptakan Banyak jenis Ada yang Tuhan Ciptakan Benda mati Misalnya Tuhan menciptakan Gunung Terus apalagi Macam-macam lah Planet-planet Itu benda mati Oke itu Tuhan Ciptakan Tapi Tuhan Ciptakan Benda mati Ya Itu namanya Benda mati Tentu Benda mati Tidak bisa bersekutu Dengan Tuhan Lalu Tuhan Ciptakan Makhluk hidup Tapi makhluk hidup yang Ya kayak binatang Segala macam Nah itu juga Tidak bisa bersekutu Dengan Tuhan Masih ingat gak Waktu pertama Tuhan ciptakan Adam Adam itu Merasa sendirian Karena dia tidak Menemukan yang Sepadan dengan Dengan dia Walaupun Tuhan Kasih lihat semua binatang Dan suruh dia Kasih nama Dia gak ketemu Yang seperti dia Dan walaupun binatang itu Ya Ada binatang yang enak Jadi peliharaan Enak bisa Bisa memberikan kita Dan sebagainya Tapi tentu berbeda Dengan Ya katakanlah Misalnya pasangan hidup Sangat berbeda sekali Jauh lah Ini levelnya Dimana Seorang manusia itu Ya sepadan Jadi bisa memiliki Persekutuan yang Sangat indah Jadi Tuhan ciptakan Hawa yang sepadan Dengan Adam Sehingga pertanyaannya Kenapa Tuhan Menciptakan manusia Serupa dan segambar Dengan dia Ini kan Manusia Menciptakan Serupa dan segambar Dengan Tuhan Kenapa Jadi Tuhan itu Pengen punya Persekutuan Dengan manusia Tuhan ingin punya Persekutuan Dengan makhluk ciptaannya Oleh karena itu Makhluk ciptanya Diciptakan Serupa dan segambar Dengan Tuhan sendiri Supaya bisa Bersekutu dengan Tuhan Kalau manusia Tidak serupa dan segambar Dengan Tuhan Manusia Tidak bisa Bersekutu dengan Tuhan Dalam Pemahaman yang Mendalam tadi itu Sama seperti Binatang Tidak bisa Bersekutu dengan Tuhan Dan binatang Tidak bisa Bersekutu dengan Manusia Selayaknya Manusia yang lain Nah Kalau Tuhan ingin Punya persekutuan Berarti Harus ada resiko Resiko Karena Tuhan itu Pribadi Pribadi itu Bisa merasa Punya perasaan sendiri Punya kehendak sendiri Jadi Tuhan bisa gak Ciptakan Semua yang masuk Sorga aja Bisa Kalau Yang tidak Berkepribadian Sama seperti Tuhan ciptakan Mungkin Langku di sorga Takta di sorga Pelangi di sorga Semoga Tapi itu bisa Tapi kalau Tuhan Ingin menciptakan Makhluk Yang bisa bersekutu Dengan dia Sebagai pribadi Dengan pribadi Nah Namanya pribadi itu Punya kehendak sendiri Punya Nah itulah Makanya Tuhan ciptakan Dia punya kehendak Yang bahas itu tadi Prospektifnya Tuhan Sehingga Kita tidak bisa Berkata Ya maksudnya Gimana ya Tuhan Sudah cukup Mengasihi manusia Bahkan Mengorbankan dirinya Untuk menyelamatkan manusia Ya sehingga Kalaupun ada yang Dinasah itu adalah Karena menolak Kasih Tuhan Sebenarnya Tetapi Tuhan masih Menciptakan manusia Karena Ya Karena ada kita-kita Yang percaya inilah Yang menerima Dan yang suatu hari Akan bersekutu dengan Tuhan Di Di Soga nanti Jadi Orang-orang yang percaya Kepada Tuhan Yang akan Diselamatkan Mas Soga nanti Adalah Istilahnya Itulah Alasan Sebenarnya Tuhan menciptakan Jadi kita Memenuhi tujuan Menciptakan Oke ya Kemudian Saya lanjut Ke Pak David Tadi ini ya Wah Diborong semua Pak David Tadi yang pertama Roh 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 kembali kepada Tuhan Bukan itu nomor dua Jadi memang Kalau seseorang mati Kan tubuhnya kan Tetap tinggal Jadi mayan Jadi jenazah Dan roh dan jiwanya Ya ini Ya pergi Pergi kemana Ini tergantung Kalau dia diselamatkan Ya pergi ke sorga Ini sekaligus Menjawab pertanyaan kedua Kalau dia gak diselamatkan Ya dia pergi Ketempat penghukuman Begitu Ya Jadi apakah semua Yang mati Mas rohnya ke sorga Ya enggak Pak Ya Hanya yang Diselamatkan aja Rohnya akan pergi Kepada Tuhan Ke sorga Kalau yang tidak diselamatkan Dia pergi Ke tempat Yang kalau di Alkitab Disebut Kalau di perjadian lama Disebut Seol Itu selain diterjemahkan Alam maut Atau dalam bahasa Yunaninya Disebut Hades Jadi rohnya akan ada disana Nanti Setelah Kerajaan seribu tahun Selesai Dan ada penghakiman terakhir Nah baru semuanya itu Akan dilemparkan Dalam lautan api Tapi untuk sementara Di seolah Atau di hadis dulu Tapi kalau kita orang yang sudah diselamatkan Kalau kita sudah Ditebus oleh Yesus Kristus Maka ketika kita mati Roh kita akan ke sorga Menantikan kebangkitan Nah kebangkitan itu kebangkitan tubuh Nanti Jadi pada hari kebangkitan nanti Tubuh kita akan dibangkitkan Dan bersatu kembali dengan roh kita Yang sudah Ada di luar Sebenarnya Oke Lagi Oke Baik Ada yang sudah Tersedia dan Untuk Membaparkan materi Mengenai Predistinasi Alkitabia Dan juga Para peserta Yang sudah Menyiapkan Meluangkan waktu Untuk hadir Di dalam Seminar ini Seminar ini Tersebarat Atas kerjasama Yesus Kandidat Kebenaran Dan Grafik International Technical Seminary Kita akan berdoa Sambil Di dalam Doa Bapak di sorga Kami mengucap Suruh Barang Tuhan Kesempatan ini Undai-undai Tuhan Kami telah Belajar Kebenaran Kebenaran Yang bersyukur Tuhan Karena Engkau telah Meninjinkan kami Mendengarkan Pembatangan Matiri Yang disampaikan oleh Doktor Kami doakan Untuk Ambamu Tuhan Kiranya Engkau Terus Memberi ikhmat Memberi Pengetahuan Kepada Ambamu Tuhan Agar Kebenaran Kebenaran Firmamu Bisa disingkatkan Lewat Ambamu Tuhan Kami juga Yang mendengar Tuhan Tolong Kami Tuhan Buka hati Pikiran kami Tuhan Sempurnakan Semua Yang sudah Kami dengar Agar Bisa kami Mengerti Dengan Baik Tuhan Agar Kami Bisa Menjahikan Ini Sebagai Kedua Hidup Terlebih Lagi Beri kami Kemampuan Untuk Membatikan Kebenaran Ini Kepada Saudara-saudara Yang belum Mengerti Kebenaran Firmamu Tuhan 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 Kami berdoa Padahal Tuhan Beri kami Hati Yang Rendah Hati Yang Terbuka Untuk Kebenaran Firmamu Biarlah kami Selalu Mencintai Engkau Dan Mencintai Kebenaran Firmamu Agar Hari Makin Hari Kami Mengengeti Kebenaran Firmamu Sehingga Hidup kami Lebih Berkenah Dan Layak Di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Kami juga Berdoa Untuk Panitia Yang Sudah Berjililah Tuhan Menyiapkan Segala Sesuatu Kiranya Engkau Memberkati Mereka Juga Tuhan Sebentar Kami Akan Kembali Tuhan Tuntun Kami Biar Kami Sampai Jumat Tengah Kami Semakin Selamat Ini Doa Dan Syukur Kami Tuhan Di dalam Nama Yesus Tuhan Dan Jumus Selamat Kami Kami Berdoa Menucap Sekuruh Para Bapak Di Selamat Amin